Nanti kita buktikan pengadilan. Lalu masalahnya, masalah itu kan mah. Jalan pehiatan antara itu kan konsultanku, agar itu kan siap PU, itu berbeda. Nah ini yang menyebabkan ada kerugian negara persisiannya. Persisian aku kan, mungkin aku kan paling berkilah. Sebenarnya, kok bisa kalau konsultanku? Selasa 18 Januari, masa yang merupakan warga desa Kinipan mengawal pelimpahan berkas perkara kepala desa mereka William Henki dari Polres Lamandau ke Kejaksaan Negeri setempat. Pelimpahan ini merupakan tahap lanjutan setelah berkas perkara tersangka dianggap lengkap atau P21. Puluhan warga Kinipan yang mendatangi oleh Polres Lamandau juga bermaksud memberikan dukungan kepada kepala desa mereka yang saat itu mengenakan rompi tahanan. Sebelum diserahkan, William Henki diberi kesempatan untuk menemui warganya. Intinya, kunin ruak, tenang. Ini proses. Jangan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga berproteksi hukum lagi. Jadi mungkin enak, Nek. Harapanku, tenang. Tenang dan tenang, sabar. Jadi mungkin itu. Terima kasih kepada kita semua. Ayo, pokoknya semangat ya. Kasih semangat terus ya. Ayo, Pak. Wilhelm Henki dititipkan sementara di ruang tahanan Polres Lamandau sebelum dilimpahkan ke pengadilan tipikor Palangkaraya. Sementara itu, Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Lamandau, Okto Silain mengatakan, Kejaksaan akan segera memproses berkas perkara ini untuk segera dibawa ke pengadilan tipikor Palangkaraya. Kemudian, selanjutnya kita akan melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan tipikor untuk segera disidangkan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Semua perjalanan lancar. Artinya sudah P21? Sudah, sudah. Memang cara untuk lakukan tahap 2 itu harus sudah P21. Artinya sudah lengkap. Berkasnya sudah lengkap, baru kita adakan tahap 2. terkait surat permohonan penangguhan penahanan dari warga, pihaknya menyarankan agar disampaikan langsung ke pengadilan tipikor Palangkaraya. Dari Lamandau, Kaltengpos melaporkan.